selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua ya semoga selalu sehat di kondisi pandemi ini jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan satu platform baru ya yang saya coba yaitu lens.org jadi ini adalah sebuah platform di mana teman-teman bisa mencari informasi terkait patent kemudian hasil-hasil penelitian dan juga profil dari inventor atau penulis ya tapi di video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan lens ini untuk mencari literatur baik berupa buku atau jurnal atau artikel ilmiah nanti untuk patent dan profile mungkin kita cari di video-video berikutnya ya nah lens ini dapat teman-teman akses di lens.org kemudian teman-teman bisa baca sekilas tentang websitenya apa itu lens kemudian tujuan mereka untuk apa dan seterusnya nah jadi ini mungkin lens ini sudah lama ya tapi saya baru mencoba lens ini jadi dan apa ananya hasilnya cukup baik dan saya ingin membuat video ini untuk berbagi bersama teman-teman semua jadi untuk menggunakan lens ini teman-teman tinggal buka websitenya di lens.org kemudian bisa membuat akun atau tidak membuat akun juga bisa jadi di sini ada appsnya ya ada yang patent scholarly works box access dan seterusnya ini mungkin kita akan coba satu-satu tapi di video kali ini kita tidak perlu membuat akun ya kita cukup mencari langsung menggunakan website resminya jadi di halaman depan websitenya itu teman-teman bisa langsung melihat ada bagian start your search ya kemudian kita pilih yang scholarly works jadi kita pilih untuk mencari buku atau artikel ilmiah dan seterusnya ya kemudian teman-teman nanti bisa mencoba juga ada patent di sini dan ada profile jadi ini khusus penulis-penulis atau penemu-penemu yang mungkin teman-teman ingin lihat profilnya seperti apa kita akan coba nanti di video yang lain ya kita sekarang coba yang scholarly works dulu jadi di sini silakan teman-teman klik ketik ya keywordnya atau scholarly field teman-teman teman-teman atau bidang ilmu teman-teman mungkin disini saya coba apa accounting gitu ya karena bidang ilmunya kutansi gitu jenisnya kita pilih any bisa pilih teman-teman nanti dimundurkan gitu ya dari tahun 1900-1974 juga bisa atau yang terbaru mungkin dari dua tahun 2000 gitu ya jadi silakan teman-teman pilih tahunnya kalau di sini saya pilih any gitu ya flagsnya ini apakah dia open access atau abstract atau apa namanya ada pendanaannya dan seterusnya nanti silakan teman-teman bisa pilih sendiri juga kita di sini pilih any juga kemudian dokumen tipenya dokumen type-nya ya nah di sini karena kita ingin mencari buku gitu ya kita bisa klik di sini buku dan jurnal artikel teman-teman kalau misalkan perlu ada disertasi atau prosiding ada book chapter juga nanti silakan dicentang kita pilih dua ini saja dulu ya Oke setelah itu kita klik search jadi di sini tidak perlu membuat akun cukup langsung yang menggunakan di website resmi dari lens ya Nah jadi di sini kita sudah menemukan kita sudah dibawa ke website halaman website yang baru ya jadi di sini ada date range jadi kita bisa filter di sini itu tadi tahunnya ya kemudian flags ini ada yang open access dan seterusnya yang tadi nah di sini ada autor Nah teman-teman kalau mungkin kenal autornya teman-teman bisa centang nanti direfine dan seterusnya gitu ya atau mungkin institusi teman-teman mau melihat hasil dari arfad gitu silakan dicentang saja di sini nanti direfine dan seterusnya tapi kini kita ingin lihat semua dulu ya hasil pencariannya kalau teman-teman mengenal jurnalnya misalkan ya ini ada paper dari research paper and economics gitu ya jadi teman-teman mengenal jurnalnya silakan juga dicentang nanti di klik refine seperti itu atau konferensi nama konferensinya kalau teman-teman mengenal nah itu silakan di klik juga nah disini kita sudah setelah kita filter di sini ada beberapa hasil apa namanya pencarian ya dari lens ini di bagian sini ada patent ada patent yang disitasi dan seterusnya kemudian tapi kita fokusnya di scholarly works dulu ya kalau teman-teman nanti pilih worksite by patent ini nanti jumlahnya 151 ribu seperti itu nah disini ada beberapa hasil-hasil pencarian ya yang apa namanya yang ditemukan oleh lens dari berbagai database kemudian disini ada institusinya ada dari Harvard kemudian Max Plank Society ada Cambridge dan seterusnya nah ini perkembangan publikasinya ya kalau kita ketik dengan kata kunci akutansi accounting gitu karena lens ini masih menggunakan kata kunci yang bahasa Inggris kalau pengalaman saya tapi mungkin teman-teman bisa coba yang pakai bahasa Indonesia ya kemudian ini author profilesnya jadi yang paling banyak George Duffy Smith kemudian institusi regionnya ini dari United States ya paling banyak atau displaynya ini Wei Wang ada 1358 dokumen jadi kalau teman-teman mengenal apa namanya penulisnya silahkan di klik bagian ini nanti akan muncul hasil-hasil penelitian atas nama penulis ini ya Nah jadi cara membacanya disini ada apa namanya beberapa hasil ya pencarian ini accounting in the Pacific region ini buku diterbitkan 8 Januari 1998 seperti itu kalau kita disini ada bagian collapse kalau collapse ini dia mengecil informasinya tapi kalau kita expand nanti akan muncul abstraknya ya dan abstraknya dan seterusnya jadi kita bisa melihat sumber ini abstraknya itu seperti apa gitu ya kemudian kalau kita mau masuk ke sumber resminya gitu misalkan ini ada buku accounting in the Asia Pacific region gitu ya nah ini sumbernya itu kita lihat disini ya nah link to other sources jadi ada Open Library Orge dan seterusnya mungkin kalau kita klik ini kita akan masuk ke website lain yang memuat buku ini seperti itu ya nah jadi disini nah ini ya Open Library Orge kita udah dibawa ke website yang memuat buku ini cuma karena ini buku ya teman-teman mungkin bisa mengeceknya lebih lanjut ya karena ini buku mungkin kita cari yang jurnal dulu ya kita collapse dulu kita cari yang artikel nah ini ya karena ini tahunnya kita pakai any tadi jadi tahun berapapun masuk ya ini tahun 2004 ada the distinction between the accounting function and accounting objective gitu kalau kita mau expand kita klik ini nah kemudian kalau kita mau lihat sumbernya kita klik bagian ini links to other sources links to other sources jadi nanti akan dibawa ke website resmi yang berisi artikel ini jadi teman-teman bisa mencari apa namanya jurnal-jurnal disini atau artikel atau buku juga yang yang paling baru atau mungkin dari tahun date range nya ya ini dari tahun 1980 kalau ini kita kecilkan nah nanti akan muncul buku-buku yang dari tahun 2010 2020-2022 gitu ya jadi silahkan nanti teman-teman bereksperimen mencoba mencari apa namanya literatur dari sini kemudian disini juga ada ekspor ya kalau kita ekspor ini bisa pilih formatnya yaitu RIS jadi kalau kita ekspor format RIS nanti dia bisa kita pakai ke Mendeley atau ke reference manager yang lain jadi silahkan nanti teman-teman bisa ekspor sendiri kalau kita klik hide analysis jadi tidak ada analisa yang tadi ya berdasarkan institusi tapi kalau kita klik show maka akan muncul institusi yang tadi kemudian kalau kita mau cari misalkan dia dari Harvard gitu nah kita klik aja disini ya nah Harvard maka akan muncul hasil-hasil dari Harvard misalkan ini ada jurnal artikel gitu ya accounting scholarship that advances professional knowledge and practice gitu jadi di accounting review nah ini jadi accounting review juga accounting standard and international portfolio holdings kalau kita mau lihat sumbernya kita expand nah kita bisa baca abstraknya ya kemudian ada infonya ini open access nah teman-teman bisa cek apa namanya full textnya jadi kalau kita klik disini mungkin nanti kita bisa dapat full textnya ya karena dia open access seharusnya ini bisa kita dapat PDF nya karena ini formatnya open access tadi lumayan ya dapat artikel dari accounting review ya accounting standard and international portfolio holdings nah ini dia formatnya karena kita sudah dapat yang open access nah jadi silahkan teman-teman cek kalau ada tanda kunci terbuka ini berarti dia open access kemudian kalau kita tertarik melihat satu artikel ya misalkan yang ini kita klik aja bagian ini nah nanti disini kita akan bisa melihat keterangan-keterangan yang lain ya misalkan dia sudah dikutip sampai 85 kali gitu ya nah siapa saja yang mengutipnya nah teman-teman bisa cek disini nah ini ya ini adalah artikel-artikel yang mengutip dari artikel yang kita lihat nah jadi ini menariknya lens ya jadi dia memberikan beberapa artikel yang mengutip artikel-artikel yang kita baca sebelumnya kemudian kalau kita melihat misalkan referensi yang dipakai oleh artikel ini ya accounting standard ini kita lihat referensinya dia menggunakan 55 referensi yang masuk ke database lens ini nah jadi ini adalah artikel-artikel yang dipakai sebagai referensi jadi disini kita bisa melihat dua jenis artikel ya satu artikel yang mengutip artikel ini dan satu lagi artikel-artikel yang dijadikan rujukan ya atau referensi dari artikel yang kita lihat jadi dengan cara ini kita bisa mengumpulkan banyak artikel yang sesuai dengan topik dari penelitian kita seperti itu kemudian disini ada recommended ya coba kita klik mungkin adalah artikel yang direkomendasikan ya mungkin nah kita coba tunggu dulu nah ini adalah beberapa artikel yang direkomendasikan oleh lens yang sesuai topiknya dengan artikel yang kita lihat ini gitu jadi dengan membuka lens ini sebenarnya kita sudah bisa melihat beberapa artikel yang menjadi rujukan ya atau referensi dari artikel yang kita tuju jadi sangat menarik kalau kita mau lihat lagi ya klik aja artikel ini nah maka kita akan mendapat lagi artikel yang mengutip kemudian dan referensinya kemudian rekomendasi jadi dengan menggunakan lens ini kita bisa melihat artikel yang mengutip artikel ini gitu ya kemudian referensi yang dipergunakan dan rekomendasinya cuma disini direferensi ini kita belum bisa export dalam bentuk RIS ya jadi kita cuma bisa melihat saja tapi kita belum bisa melihat mengunduh dalam format RIS kemudian kita masukkan ke reference manager kita jadi kita masih bisa cek satu-satu nah seperti itu jadi dengan cara ini teman-teman bisa apa ya bisa melihat artikel-artikel mana yang kira-kira teman-teman bisa pakai di referensi nah kalau kembali kita klik bagian ini maka kita kembali ke hasil yang di penelitian dari Harvard gitu ya jadi nanti silahkan teman-teman cek lagi cuma yang bagian kita export itu adalah bagian yang di awal ini ya yang di ekspor ini yang muncul di paling awal dari pencarian kita cuma itu saja yang bisa di ekspor sisanya itu belum bisa seperti itu ya oke kalau kita mau kembali ke awal kita klik lagi menu ini ya home ini gambar rumah ini atau teman-teman nanti ingin mencari yang lain gitu ya misalkan saya mau mencari topik sustainability accounting ya atau accounting akuntansi keberlanjutan gitu kemudian datesnya saya perpendek dari tahun 2016 gitu ya misalkan ya oke ini klik yang publish ya kemudian jurisdictionnya oh ini ada oh sorry ini patent ya harus scholarly works nah ini dari tahun 2017 lah ya tipenya jurnal article ya oke kita search dulu nanti teman-teman bisa coba yang pakai struktur search ya pencarian yang struktur struktur nah jadi saya hanya pakai satu filter saja ya tahunnya dari 2017 sampai 2022 gitu ya nah jadi disini saya dapat beberapa informasi disini ada penulis yang paling banyak gitu ya Edward T. King itu 53 dokumen nah jadi disini saya bisa dapat ini dimasukkan juga buku ternyata ya mungkin karena kata kuncinya cocok seperti itu kemudian disini kita lihat jurnal nah ini ada ya sustainability and accounting education perspektif of undergraduate accounting student in Saudi Arabia nah ini kita cari yang open access dulu ya kalau ada nah ini ada yang open access nah sustainability accounting cognitive and conceptual approach-nya misalkan kita tertarik dengan artikel ini kita klik saja bagian ini nah jadi dari sini kita bisa melihat artikel ini sudah dikutip dikutip oleh tiga artikel yang lain kemudian dia ada 61 referensi dan recommended ini berarti artikel-artikel yang direkomendasikan oleh lens yang sesuai dengan topik dari artikel ini seperti itu nah ini di MDPI ya yang menerbitkan autornya ini nah ini menariknya lens juga kalau kita sentuh nama nama autornya ada orchid-nya juga dan ada MAG author id gitu kalau kita mau ingin tahu ya klik aja view profile-nya kita coba nanti saja ya nah saya ingin tertarik artikel ini karena ini open access berarti saya klik yang full text oh langsung di download ya jadi teman-teman nanti setelah klik yang full text langsung bisa di download nah silahkan dibaca nanti oke jadi ini referensinya kita juga bisa melihat referensinya jadi referensi-referensi yang dipakai di artikel ini gitu ya jadi sangat menarik untuk menggunakan lens ini membantu teman-teman mencari tinjauan pustaka mungkin atau literatur yang mungkin bisa dipakai untuk menyusun latar belakang tinjauan pustaka atau kerangka konseptual dari pelitian kita jadi silahkan di coba-coba nah disini kalau pakai sustainability accounting itu sampai 127 ribu ya hasil pencariannya kalau pakai kata sustainability and accounting gitu dari 2017 sampai 2022 nah kalau teman-teman ingin melihat hasil penelitian dari universitas ya misalkan dari edinburgh gitu kita klik saja institution namenya ini kita pakai sekarang dua filter ya tanggal date range dan institution University of edinburgh gitu ya nah jadi ini adalah hasil-hasil penelitian dari University of edinburgh itu 1838 jadi silahkan nanti di cek satu-satu seperti apa hasil penelitian dari University of edinburgh kalau teman-teman mau yang open access silahkan di klik ini aja nah ini ada yang dari jurnal of business ethics ya ini jurnal yang bagus juga managing corporate sustainability with a paradoxical lens lesson from strategic agility nah ini juga bisa dibaca dan seterusnya jadi silahkan teman-teman mencoba untuk mengeksplore dari lens ini ini nanti di video berikutnya kita coba lagi mengeksplore lens ini ya seperti apa apakah kita bisa menggunakan fitur-fitur yang belum kita bahas di sini gitu oke jadi demikian video kali ini ya terkait dengan platform dari lens jadi teman-teman nanti bisa mencari informasi patent scholarly works atau bahkan profile dari autor atau inventernya jadi silahkan dicoba teman-teman nanti kalau ada saran kritik dan komentar silahkan dituliskan di kolom komentar nanti mungkin beberapa hari saya juga akan mencoba apa namanya platform ini ya dan menemukan mungkin ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam melakukan penelitian atau pencarian pustaka demikian video kali ini silahkan disebarkan jika dirasa bermanfaat semoga teman-teman selalu sehat ya dan saya tunggu saran kritik dan komentarnya di video berikutnya jadi jangan lupa untuk mencoba platform ini dan tuliskan saran kritik dan komentar terima kasih demikian video kali ini ya kita jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih